Kalau orang profesional, kalau Anda tidak berikan mereka kepercayaan, mereka lama-lama akan memikir nih, buat apa saya di sini kan gitu. Jadi kalau kita tetap aja istilahnya itu micromanagement namanya, micromanagement, semuanya detail, kita ikut terlibat gitu ya. Mulailah berikan delegasi ke mereka, minta mereka mencoba berpikir ya. Jadi founder, owner itu harus menyampaikan mimpinya. Kira-kira saya mau begini. Coba minta ke mereka. Nah, kalau mencapai itu, apa yang harus kita lakukan? Pak Business Panel, semuanya welcome to Business Q&A. Di hari Rabu ini, rutin kita adakan bersama Pak Budi Isman di jam 8 sampai 9 pagi. Nah, topik hari ini itu seperti yang sudah di-share di feed-nya Pak Budi dan teman-teman sangat antusias, yaitu kapan Anda butuh tim dari kalangan profesional. Ini menjadi pertanyaan terus nih Pak. Gak apa-apa terlambat? Apakah kelambetan? Nah, ini akan dibahas Pak Budi. Dan mungkin gak banyak yang sharing tentang ini Pak. Jadi, bingung juga mengenai gimana. Betul, oke. Terima kasih Melisa. Udah buka ini ya. Terima kasih pagi semuanya teman-teman yang sudah hadir. Ya, memang topik itu saya angkat ya kemarin itu. Karena saya baru saja habis meeting ya. Dan pergi ke pabriknya Agrinesia Group ya. Kemarin itu, hari Senin, kita ada Town Hall. Town Hall itu adalah acara rutinnya mereka. Kalau gak salah mungkin sekali sebulan ya. Mereka adakan. Jadi, setiap bulan Agrinesia Group ini, dia punya mungkin sekitar 900 karyawan sekarang. Dulu sampai seribu lebih ya. Tapi karena pandemi ini, ya berkurang ya. Karena mereka harus mengurangi juga karyawannya. Tentunya yang karyawan harian yang dikurangi. Dan mereka punya pabrik tiga ya. Di Sentul, ada di Jogja, ada di Surabaya ya. Mereka ada di lima kota. Di Jawa Barat ada di Bandung, di Bogor. Kemudian juga ada di Jogja, Surabaya, dan Malan. Nah, ini adalah contoh sebetulnya Mas Angga sama Mbak Riska yang foundernya. Mulai bisnis ini dari kecil, dari rumah. Yang cuma modal 500 ribu, selalu saya ceritakan itu. Menurut Mbak Riska itu ceritanya begitu. Dari rumah, jualan kue, pelan-pelan. Dan bagusnya mereka sudah mengalami pasang surutnya. Artinya mereka sudah mengalami bangkrut bisnis-bisnis yang lain. Ya, bangkrut bisnis-bisnis yang lain. Mereka mungkin nggak fokus, terlalu banyak bisnis yang kecil-kecil gitu ya. Jualan kripik, jualan bakso, jualan apa lagi. Waktu itu kalau nggak salah itu cendol. Tak apalah pokoknya waktu itu. Nah, nggak tahu kenapa waktu itu. Karena waktu itu saya belum ketemu sih sama mereka ya. Mereka juga belum ikut dalam programnya kita gitu ya. Sehingga waktu sejarahnya itu mereka mulai fokus di satu itu aja dulu. Nah, dari situ mereka betul-betul mencoba membesarkannya itu tanpa melihat bisnis-bisnis yang lain. Walaupun tetap aja sih nggak tahan itu pasti ada gitu ya. Nah, tapi karena fokusnya memang mungkin 80% itu di bisnis yang satu itu. Yang di W ini itu bolus, bolus, eh lapis bogor ya. Lapis bogor sang kuryang itu awalnya di bogor. Nah, apapun hasilnya waktu itu mereka nggak pernah ambil gitu. Kalaupun diambil itu hanya untuk sekedar cukup untuk makan ya. Cukup untuk mungkin hidup biasa gitu ya. Mereka masukin lagi uangnya itu. Mereka pompa. Jadi menggulung istilahnya ya. Seperti snowball ya. Seperti bola saju. Makin lama, makin besar, makin besar, makin besar. Nah, melihat itu. Komunis sejarahnya itu mereka awalnya sendiri aja ya. Biasalah mengangkat orang-orang yang di lingkungan mereka. Orang-orang mereka kenal. Mungkin orang siapa aja yang bisa membantu. Ya, karena keterbatasan tentunya uang. Waktu itu ya belum sanggup membayar orang mahal dan segala macam. Dan juga tentunya mereka mau efisien. Jadi semua dilakukan sendiri. Nah, kemudian karena bisnisnya mulai besar, mulai berikut orang lebih banyak. Nah, tapi orang-orangnya ini pun, kalaupun ada orang yang sudah pernah bekerja di tempat lain, tapi mungkin masih di golongan operasional ya. Masih bawah. Belum di level management-nya. Belum di level managerial-nya. Jadi masih mereka menjalankan. Nah, tapi kalau nggak salah itu di sekitar tahun 2014 ya. 2015, mereka sudah mulai meningkat tuh. Jadi awalnya mereka mengambil orang-orang biasa, atau kalaupun ada orang yang sudah pernah pengaman kerja gitu ya. Mereka ambil untuk level yang di bawah dulu. Nah, tahun-tahun 2014-2015 itu mereka sudah mulai mengambil mungkin level manager. Level manager. Bukan level yang kuat banget gitu. Nah, karena mereka sudah mulai, produksinya mulai banyak gitu ya. Mereka sudah mulai pengen membangun pabrik, mau bangun Surabaya waktu itu. Dan pabrik yang mulainya dari kecil, mulai besar, sudah mulai harus ada orang yang paham gitu ya. Mengaturnya dan juga nggak mungkin mereka sendirian. Mereka sudah mulai dulu. Nah, cuman memang levelnya masih belum level-level yang top. Nah, tahun 2017 ya, kalau nggak salah waktu itu ketemu sama saya. Mereka ikut program pertama ya, Smart Business Map gitu ya. Di Jakarta waktu itu. Kemudian ikut beberapa program saya, ada triple value, ada CEO workshop, ada business camp. Nah, dari situ kita mulai, saya ikut terlibat lebih dalam gitu ya, bersama-sama. Karena saya melihat karakternya mereka berdua, founder ini luar biasa. Punya mimpi besar, pengen membesarkan bisnisnya. Mereka komit untuk fokus di situ dan segala macam. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya kita berpartner untuk mencoba mengembangkan bisnis ini lebih besar. Nah, salah satu yang saya tentunya minta komitmen dari mereka adalah mau membangun sistem dan fondasi yang kuat. Karena pada saat level Anda sudah mulai lebih besar, sudah kelas menengah-menengah ke atas. Itu memang nggak bisa lagi sembarangan gitu ya. Dan juga tergantung ke ownernya, foundernya, dan yang pemiliknya. Ini kemampuan mereka kan gitu ya. Tidak semua orang mampu gitu ya. Kalaupun mereka rajin sekali belajar malahan. Apapun ikut itu, seminar ini ikut. Belajar sama semuanya lah. Ada masjai, ada dengan semuanya lah. Siapapun mereka belajar. Nah, kemudian, karena itu salah satunya, saya bilang karena ujung-ujungnya, apapun yang kita bangun bisnis ini, tidak akan mungkin bisa betul-betul besar kalau fondasinya nggak kuat. Jadi, kalaupun bisa cepat, bisa juga besar. Tapi kalau lemah itu, ambrutnya cepat. Dan itu banyak sekali saya lihat teman-teman yang punya bisnis potensialnya besar, tapi tidak mau komit untuk membangun tim, tidak mau komit, mau membangun fondasi. Karena mungkin, saya nggak tahu apapun alasannya. Alasannya bisa mengatakan, waduh, ngapain sih saya mau hire, saya bisa. Ada yang merasa bisa, sendirian. Merasa, dia toh selama ini sudah sukses. Kenapa saya harus membangun tim dari luar? Saya tidak mengatakan kita harus mengambil orang dari luar. Bisa saja kita kembangkan orang dari dalam, misalnya yang potensial. Tapi biasanya pengalaman saya, dan ini pengalaman yang saya cerita baru satu kasus ini. Baru satu kasus yang saya dekat. Dan karena saya juga dari tahun 2017 terlibat membantu mereka gitu ya. Dan disitulah akhirnya komitmennya. Jadi saya lihat komitmennya Mas Angga sama Mbak Rizka ini mau membangun. Jadi timnya walaupun sudah ada, waktu itu kita review nih. Nah kita review nih. Waktu itu saya bilang sama mereka, maunya kemana? Misalnya tahun 2025. Misalnya waktu itu, kalau tidak salah kita menargetkan tahun 2025 itu ya minimal sudah IPO lah. Nilainya berapa? Ya bisa nilai 3 triliun, bisa 5 triliun ya. Tergantung ya. Tapi ujungnya adalah kita harus tentunya membuat rencana tuh. Jadi awalnya harus ada rencana dulu nih. Karena tidak ada gunanya kita merekrut orang. Kalau kita tidak punya rencana, hanya sekedar rekrut-rekrut. Lalu kita menambah biaya. Tapi kita nggak tahu mau diapain nih orang. Lalu mau dibawa kemana gitu. Nah. Jadi saya bantu bersama-sama kita. Waktu itu di Jogja, kalau nggak salah kita buatkan acara seluruh tim di seluruh Jawa itu. Kita kumpulkan, kita buatkan rencana baru ya. Untuk masa depannya Agrinesia Group. Agrinesia Group ini punya brand di 5 kota ya. Lapis Bogor Sangkuriang, lapis Botani, Bolu Susu Lembang, Bapiah Kukus Tugu Jogja, lapis Kukus Palawan, sama Bolu Kukus Singosari di Malang ya. Nah. Dari sisi pertumbuhan itu, wah cepat sekali jadinya ya. Boleh dikatakan 40-50 persen tumbuh. Ini yang sudah besar lah. Kita nggak cerita bisnis kecil lagi gitu. Waktu UKM sih, kalau kita UKM sih bisa aja tumbuh 1000 persen setiap tahun gitu ya. Waktu kecil-kecil 100 persen. Tapi kalau kita sudah besar tuh sulit gitu ya. Jadi, udah sebesar itu bisa tumbuh 40-50 persen itu wah luar biasa. Nah, cuman ketakutan saya adalah kecepatan bisnisnya tumbuh itu tidak secepat pembangunan fondasi dan timnya. Dan juga tentunya kemampuan dari ownernya, foundernya, CEO-nya. Waktu itu beliau CEO-nya, Mas Anggak ya. Mbak Rizka kalau nggak salah itu jadi komisarisnya. Tapi sebetulnya mereka berdua yang menjalankan gitu ya. Nah, waktu itu tahun 2007 saya jadi advisor-nya mereka. Kemudian ya kita membuat rencana jangka panjang. Nah, dari rencananya jangka panjang itu, kita lihat nih. Kalau ini rencananya misalnya mau IPO tahun 2025, mau 3 triliun, mau 10 triliun, mau berapapun lah misalnya ya. Tapi tentunya saya nggak bisa sampaikan ya rencananya mereka ini. Tapi maksudnya besar ya. Artinya sudah besar dari tahun 2011 itu yang cuman dari modal 500 ribu, kue dari rumahan. Tapi sudah triliunan nilainya ke depannya gitu. Nah, kalau melihat rencananya seperti itu, agresif ya, seperti itu. Akhirnya ya mereka harus mikir kan. Saya bilang, nggak, kita harus review nih timnya kan gitu ya. Nah, akhirnya saya minta waktu itu salah satu panel ekspornya kita juga, panel ekspor bisnis ID Pak Dodi Nurzani. Nah, Pak Dodi Nurzani saya minta beliau coba audit mereka punya tim. Kekuatan timnya, kekuatan organisasinya, kekuatan timnya, kekuatan fondasi dari SOP, SOP-nya mereka. Nah, dari situ kita dapatkan lah bahan dari Pak Dodi waktu itu. Sehingga kita lihat, oh, yang ada itu ini, yang belum ada itu ini. Yang ada itu ini, yang belum ada. Nah, sehingga ada gap istilahnya. Nah, salah satu gapnya itu adalah, pertama dari struktur organisasi, yang kedua dari sisi kompetensi dari orang-orangnya. Jadi, dari timnya. Kemampuan dari tim, quality dari timnya. Bukan berarti quality dari tim itu jelek, ya. Jadi, kadang-kadang kita harus melihatnya kan begini. Mungkin tim yang ada sekarang, dan tim yang dulunya, itu cukup untuk membawa bisnis itu sampai di sini. Tapi, kita harus bisa menilai apakah orang ini mampu nggak membawanya ke depan. Nah, pertanyaannya yang ke depannya itu. Nah, jadi waktu kita mereview itu, keputusan kita waktu itu, oke. Kayaknya, kalau menurut saya sih, ini nggak mampu nih tim yang sekarang ada nih. Terutama yang top levelnya, ya. Untuk membawa ke apa yang mimpinya foundernya ini. Mas Angga sama Mbak Riska, ya. Nah, dari situ, sebetulnya, kita memilih, oke. Kalau begitu, ada sekitar 20, kalau nggak salah, ya. Dari total karyawannya itu. Kan ada sekitar 3 pabrik. Sekitar 30 toko di seluruh Indonesia, gitu ya. Ada top management, ada sekitar 21, kalau nggak salah waktu itu, ya. Nah, akhirnya kita bilang, oke. Saya bilang sama Pak Dodi Nuzani, ya. Salah satu panel expert kita juga di Business ID. Saya bilang sama dia, oke, Doi, coba kita review, ya. 21 top management ini. Nah, sebetulnya, apa yang kita lakukan? Kita melakukan assessment namanya, ya. Kita menilai mereka. Nah, assessmentnya itu, akhirnya kita pilih. Nah, seperti waktu di workshop saya, CEO development itu, saya punya assessment juga untuk yang ikut workshop itu. Apakah mereka sudah layak atau tidak jadi CEO. Kita pakai yang namanya Harrison Assessment, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini kita tidak pakai itu, tapi kita memakai multiple assessment namanya, ya. Assessment Center. Nah, assessment center ini kita kerjasama, sebetulnya di Indonesia ini ada beberapa, ya. Yang paling kuat itu ada DDI, namanya itu, tapi mahal, gitu ya. memang agak mahal, ya. Artinya, kalau karena kita, jadi kalau kita masih kecil, mungkin belum, belum, belum perlu untuk ini. Cuman, ini saya cerita dulu, nih. Yang, yang, kalau yang sudah agak besar, ya. Memang belum sebesar perusahaan asing, gitu apa, ya. Tapi, nah, akhirnya kita pilih salah satu lagi, ya, namanya Conferi, gitu ya, dari Singapura. Nah, itu, kadang ada perwakilannya di Indonesia, dan kita kenal, dan Pak Dodi juga kenal. Akhirnya, yaudah, kita pakai mereka, mereka membuatkan asesmen. Jadi, dalam satu orang management team, ini kita masukkan ke dalam asesmen center, dan dari situlah keluar hasilnya, yang mana, pertama, hasilnya adalah, mereka ini mampu gak mengerjakan pekerjaan yang sekarang. Itu, itu satu. Yang kedua adalah, mereka mampu gak mengerjakan pekerjaan yang masa depan. Artinya, mereka masih potensial gak itu dipromosikan, untuk menduduki, termasuk, menjadi direksi, menjadi CEO nantinya, atau apa. Nah, ternyata, dari, dari, dari sekian banyak, satu yang itu, ya boleh dikatakan, untuk sekarang ini, ada yang oke, ada yang tidak. Nah, pada saat itu, kita melakukan perubahan, yang tidak oke, berarti kita lakukan perubahan. Yang oke, kita tanya lagi nih, untuk masa depan, bagaimana, dia masih potensial gak, untuk, bisa, apa namanya, meng, menjalankan ya, bisnis sesuai dengan, apa yang rencanakan tadi itu, ternyata tidak. Nah, disitulah, akhirnya, mulai tahun 2018, kita mikir oke, posisi mana yang pertama, nah, ini statenya kan ya tadi ya, jadi, tidak juga harus sekaligus, jadi, kita pikir oke, kalau begitu, dari dalam gak bisa, dari luar, kita ambil, nah, dari luar ini, dari mana nih kan gitu, nah, akhirnya kita cari, kita cari profile, yang sesuai dengan kebutuhannya kita, jadi, yang harus kita siapkan dulu adalah, apa yang kita butuhkan, kan gitu, misalnya, strukturisasinya, jadi, waktu itu, awal-awalnya, yang kita butuhkan, keuangan, karena, keuangan ini, sensitif banget, gitu ya, dan, kita harus punya orang-orang yang, yang potensial, gitu ya, nah, yang untuk bisa mengembangkan, dan sudah punya pengalaman cukup kuat, nah, akhirnya kita cari, pilih, pilih, oke, kita pilih salah satu orang, ya, yang minimal, sementara ini, membantu dulu, bersih-bersih dulu, menyiapkan SOP-nya, kalau soal nantinya, harus ada penggantinya lagi sih, nggak ada masalah, gitu ya, oleh karena itu, pada saat itu, kita mulai dari situ, kemudian, berkembang, begitu cepat, karena kita ingin, melakukan funding lagi, ya, kita sudah membangun pabrik baru, waktu itu, di Surabaya, ya, cukup besar juga sih, keluar uang di situ, dan akhirnya, kita mau ekspansi, untuk ekspansi itu, kita membutuhkan mungkin, setan 400, 500 miliar lagi, nah, dengan besar seperti itu, dengan kecepatan seperti itu, dan kompleksitas sudah mulai itu, menurut saya sudah nggak bisa lagi, nggak mampu lagi, tim yang ada, nah, akhirnya disitulah, kita mulai membuat, mengikut, orang-orang yang lebih profesional, jadi akhirnya, keputusan kita, waktu itu, dengan Mas Anggak, sama Mariska, oke, beliau mengatakan, bahwa saya belum siap, jadi CEO, yang sudah seperti ini, Mas Anggaknya, gimana, menurut Pak Udi, yaudah, kalau begitu, saya bilang, saya juga begitu, jadi nggak apa-apa, beliau tetap belajar, gitu ya, akhirnya kita rombak, nah, kita cari CEO, ya, yang baru, gitu, dari luar, nah, kebetulan saya juga ada, saran buat itu, siapa yang cocok di situ, dan segala macam, kita mencari, melalui apa, bisa melalui, jaringan kita, bisa melalui, rekomendasi, bisa melalui, pertemanan, network, atau juga bisa melalui, agency, atau konsultan, ya, terserah, teman-teman bisa juga, mencari seperti itu, nah, kebetulan saya banyak kenalan juga, sehingga, saya nggak perlu, bayar konsultan, untuk bayar, untuk mencari itu, akhirnya kita dapat, sahabat CEO, nah, kebetulan sahabat, saya juga, ya, dia juga CEO, dulunya di, Indofood dan Nestle, ya, perusahaan asing, nah, beliau kebetulan, udah pengen istrat juga, waktu itu, nah, jadi, saya bilang, nggak usah istrat, saya pikir, kenapa nggak, kita bantu, ya, ini perusahaan yang potensial, jadi besar, kita betul-betul sama-sama, kembangkan, nah, kalau mau bayar, misalnya, CEO yang, yang kita sampaikan tadi, untuk seperti, profesional biasa, seperti perusahaan-perusahaan biasa, nggak mampu, Indonesia, gitu, tapi yang kita jual, itu bukan soal, kita mampu, apa, membayar mereka, tapi kita menjual mimpi kita, kita menjual, apa sih, kebanggannya kita, jadi, saya selalu menyampaikan, saya selalu menyampaikan gini, kan mereka tanya juga ke saya, lho Pak Budi, ngapain sih, bantu-bantu, perusahaan-perusahaan kecil ini, kan gitu ya, artinya, kalau mau kerja lagi, saya bisa aja, kan gitu ya, dan, dan, ya, masih banyak sih, yang menawarkan saya, jadi CEO di sini, CEO di situ, perusahaan-perusahaan, tapi memang, saya nggak mau, gitu, nah, yang membuat saya mau, walaupun misalnya, nggak dibayar, ada yang mungkin, cuma, memberikan insentif tertentu, ke saya, atau berpartner, dengan cara yang berbeda, misalnya, yang, kalau saya, kaitung-hitung, misalnya, mungkin, kalau betul-betul, masih mau kerja seperti biasa, ya, nggak sama, kan gitu ya, nah, cuman, kenapa mereka masih mau, ya, tadi itu, mimpinya, misalnya, calon CEO-nya, dia bilang sama saya, oke, kalau gitu, saya kenalkan dulu, awalnya sih, dia nggak, belum mau, kan gitu, wah, masa, saya disuruh jadi CEO, perusahaan kue, kue UKM, padahal dia sudah jadi CEO, perusahaan multinasional, gitu ya, dulu direksi saya, dulu direksi kami, dulu juga di Danon, di Sadusada juga, ya, saya kenal, udah lama lah, beliau sudah bekerja di perusahaan-perusahaan asing, dan segala macam, nah, tapi, saya suruh, dia, oke, pelajari aja dulu, sebulan gitu ya, coba pelajari bisnisnya, coba pelajari kategorinya, coba pelajari ownernya, foundernya, nah, jadi bergaul lah, dengan Mbak Rizka, sama, nah, kecocokan antara budaya, cara kerja, cara berpikir, itu penting banget gitu, nah, itu satu, yang akhirnya cukup cocok gitu ya, lalu yang kedua, misinya itu, jadi, ada rasa kebanggaan, jadi bukan soal uang lagi, ada rasa kebanggaan, kalau kaum profesional ini, nah, ini harus dicari nih, kalau kita merekrut orang, kaum profesional yang hanya sekedar mencari duit, ya mungkin gak tepat sih menurut saya, nah, pertama mungkin gak akan, bukan gak mampu sih, sebetulnya mampu, tapi, jadi gak cocok aja sebetulnya, artinya, gak cocok untuk level yang seperti ini gitu, nah, jadi yang harus kita jual itu, mimpinya, visinya, budayanya seperti apa, lalu, kebanggaan apa sih, yang saya bisa dapatkan gitu, nah, setelah sebulan pelajari, nah, beliau menyampaikan kesannya, loh, kayaknya ini bagus juga ya, bisnisnya yang bisa dikembangkan ini, nah, kalau begitu bagaimana, mau gak membantu gitu, nah, jadi waktu itu, akhirnya mau, ya kita, akhirnya kita buatkan agreement gitu ya, tentu harus ada dong agreement yang cocok ya, walaupun, tidak akan seperti, dia menjadi CEO dulunya, waktu di Nestle dan, dan Indofood itu gitu, gak mungkin kan gitu ya, nah, sehingga, akhirnya cocok, yaudah, nah, akhirnya beliau disitu, bangun tim, nah, sekarang, boleh dikatakan, hampir sudah 100%, sudah profesional, sekarang ini, nah, makanya kemarin, waktu saya, hari Senin datang, di acaranya mereka, ya, kebetulan kita juga sekaligus, ada mengangkat, apa, melakukan, apa namanya ya, meeting ya, yang regularnya kita, tim ini, yang harus diperkuat terus gitu, nah, sehingga, dan dilihat dari hasil, apa yang mereka lakukan, dalam pandemi ini misalnya, kalau saya lihat misalnya, kue-kue yang lain, yang terutama yang, apa, yang, ole-ole, dan segala, wah, itu tiarap semua, mungkin habis, bangkrut, dan segala macam, nah, agrinesia, boleh dikatakan, basicnya kan ole-oleh awalnya, itu drop jauh, itu, atau, bulan Februari masih bagus, tapi Maret udah, udah turun, April tuh parah banget, ya, nah, tapi, setelah itu, mulai kembali gitu, naik lagi ke atas gitu ya, nah, sehingga, walaupun sekarang belum pulis 100%, seperti sedia kalah, tetapi sudah mulai, trend yang lebih positif, nah, kenapa bisa seperti itu, kan itu pertanyaannya, nah, saya tidak mengatakan, teman-teman yang tidak ada orang profesional, tidak bisa melakukan itu, tapi dalam bisnis yang sudah seperti, agrinesia yang cukup besar ini, kalau saya membayangkan nih, kalau misalnya manajemennya masih seperti, yang tiga tahun yang lalu, saya nggak yakin itu, bisnis ini bisa keluar dari masalahnya, nah, tapi karena sudah mulai dibangun, ditata fondasinya, timnya, dan sekalian, ini bukan soal timnya aja, tapi tim yang akhirnya bisa membangun fondasi, kan itu, itu makanya fungsi tim itu penting banget, gitu, yang membangun fondasi, dan fondasi itu membuat dia bisa bertahan dari goncangan, tsunami, kayak gempa bumi, kayak apapun gitu ya, dalam krisis yang seperti ini, nah, itu yang mereka yang bisa lakukan, gitu, nah, sehingga, pada saat itu, makanya kemarin saya ngobrol sama, kita ngopi-ngopi sama Mas Angga, berdua kan, saya tanya gimana Mas Angga, ya Pak, saya rasa ya, saya puas gitu ya, dengan apa yang kita capai, walaupun tentunya dengan pandemi ini, akhirnya mundur dari targetnya kita yang seharusnya, tapi kita sudah, tetap sudah arah yang benar, recovery-nya kita sudah benar, survival kita sudah benar, plannya kita lima tahun sudah direvisi, sudah siap, jadi, jadi tahun 2021 itu kita sudah siap, malahan, plannya, ya, dengan revisi situasi yang baru, ya, nah, kita, dan ekspansi kita yang ke Sumatera, ke yang lain-lain itu, tetap akan jalan gitu, walaupun tentunya harus ditunda, dan segala macamnya, jadi, intinya adalah, nah, ini contoh studi kasus, saya bilang ya, kenapa saya bawa studi kasusnya ini, karena supaya bisa melihat, nggak usah, waktu dari kecil bagaimana, waktu dia di menengah bagaimana, waktu dia sudah besar bagaimana, dan kenapa ini penting nantinya, saya paham mungkin banyak teman-teman, sekarang ini masih, mungkin levelnya mungkin masih kecil, saya nggak tahu ya, mungkin masih kelasnya menengah, mungkin masih di bawah 50M lah setahun ya, nah, tetapi, nggak ada salahnya mulai melihat, jadi saya tidak mengatakan, waktu kita masih kecil, wah, kita mencari orang yang, apa, mahal, profesional, segala macam, belum tentu juga cocok gitu, udahlah mahal, belum tentu cocok, dan cocoknya ini yang penting, karena, seperti yang saya ceritakan, di feed saya itu, tidak semua profesional, ini kan kebetulan, teman-teman, banyak yang saya lihat ya, yang dulunya bekerja di perusahaan-perusahaan, besar, perusahaan-perusahaan asing ke, perusahaan besar Indonesia, pada saat mereka mencoba membantu, teman-teman UKM, nggak cocok mereka, nggak cocok, nggak bisa mereka, karena mereka, tidak, tidak bisa membayangkan, cara bekerjanya entrepreneur, model UKM ini gitu, kalau mereka bekerja, biasanya dengan sistem kan, misalnya, ini nggak boleh, iya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, misalnya, nggak ada izin, untuk, untuk ngedarkan produknya, misalnya, apakah itu PIRT-nya, apa Bepom-nya, kalau orang-orang yang profesional, yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, itu pasti, udah nggak mau itu, nggak mau, sedangkan kalau UKM, wah, sikat aja, hari ini dibuat, nggak ada izin, jual besok, nah kalau begitu kan susah kan gitu ya, nah jadi, saya kebetulan, sejak pensiun tahun 2010, saya sudah paham, karena saya sudah bergaul dengan teman-teman, saya sudah membantu teman-teman, ini 10 tahun, saya paham gayanya, saya paham kekurangannya, saya paham kelebihannya apa, makanya kemarin itu, saya bilang kan gini, kita harus menjadi entrepreneur, yang profesional, jadi, gaya style boleh, mental, mental entrepreneur, style boleh gaya entrepreneur, tapi harus juga mulai membangun profesionalismenya kita, jadi harapan saya adalah teman-teman yang betul-betul punya mimpi besar, itu harus mulai mengkombinasikan namanya entrepreneurship dengan profesionalisme, caranya bagaimana, pertama kita, kita bisa belajar, jadi profesional, kan gitu ya, nah belajarlah ilmu yang lebih profesional, bukan hanya jualan-jualan-jualan aja, kan ya ya, jadi ini kan teman-teman, semuanya tanyanya sepasti jualan-jualan-jualan ya, ya jualan itu iya sih penting banget gitu, tapi bukan itu satu-satunya gitu ya, nah jadi kita harus melihat bisnis itu secara utuh, secara komprehensif, karena kita mau membangun bisnis yang jangka panjang, kan begitu ya, nah oleh karena itu, jadi, kalau kita pun mau merekrut orang, sesuaikanlah pertama dengan satu, kemampuan kita, ya kemampuan itu artinya apa, bisnis kita tahapannya di mana nih, kan itu ya, apakah masih di kelas mikro, kalau mikro gak usah, artinya cukup sendiri aja, masih kelas kecil, ya udahlah, mungkin gak perlu, cuma mulai membangun tim yang harus diajarkan, harus punya kompetensi, ya jadi Anda belajar, mungkin tim belajar juga nih, nah kalau Anda sudah masuk kelas menengah, misalnya 50 miliar ke bawah, misalnya sampai 2,5 miliar, sampai 50 miliar misalnya, nah mulai mungkin cari orang-orang yang sudah tahu sistem, tapi diinject orang-orang itu, tapi walaupun belum kelasnya, belum kelasnya yang tinggi gitu, nah kalau Anda sudah mulai besar, 50M ke atas, sergantung juga sudah 100M, 200M, nah itu mulai mungkin cari yang kelasnya menengah gitu ya, profesionalnya, nah kemudian kalau misalnya Anda sudah di atas 500M, ya harapan saya adalah, ya carilah orang-orang yang lebih profesional, tapi kuncinya satu, orang profesional yang bisa mempunyai entrepreneurship mindset, bisa bekerja dengan sistem-sistem yang mungkin belum betul-betul teratur gitu ya, yang fleksibilitasnya masih tinggi, dan harus bisa betul-betul paham cara bekerjanya founder, owner, ya makanya family business itu banyak sekali yang tidak mau mengambil, apa namanya, orang profesional, karena banyak sekali mereka merasa, nggak cocok lah, atau takut rahasianya diambil lah, takut ini, takut itu, ya kalau takut itu, takut ini, ya sudah, akhirnya ya nggak akan pernah betul-betul besar, bukan yang nggak bisa besar sih, menurut saya sih ya, tapi mungkin akhirnya ujung-ujungnya tidak besar-besar banget gitu, nah jadi itu sedikit sih, Melissa, ya mungkin apa yang saya ingin sampaikan ke teman-teman, jadi ya nanti boleh ya, kita coba, apa namanya ya, ambil pertanyaan-pertanyaan dulu, ya nanti ya kita akan kembali, mencoba menjawab, baik pertanyaan yang mengenai soal orang-orang profesional ini, kapan masuknya atau kapan tidaknya, atau pertanyaan yang lain gitu. Oke, seru banget nih Pak Budi, karena ada bisnis case, jadi makin kebayang. betul, 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 banyak sih, bisnis case-nya banyak banget, yang gagal ada, gitu ya, yang dengan orang profesional dia gagal, ada juga, yang berhasil juga ada, jadi banyak sih, jadi itu bisa kita pelajari bersama-sama gitu. Jadi tadi intinya kecocokan juga dengan orang yang direkrut ya Pak ya, betul sekali, karena ada cara kerja dengan perusahaan-perusahaan yang dia bekerja sebelumnya, misalnya kalau perusahaan asin, itu kan sistemnya udah beneran sistematis, betul, struktur organisasinya juga udah lengkap banget ya Pak ya, kalau di, mungkin di kita kan banyak yang berangkap juga gitu. Iya, betul, betul sekali, betul. Oke, kita ke pertanyaan dari Mars Lim, Pak, kalau makanan kan kunci utamanya di resep, jika produksi sudah besar dan punya sistem, bagaimana menjaga resep dan produksi bisa tetap didelegasikan ke karyawan? Nah, itulah yang ada dua cara, kan itu tadi seperti saya bilang, hal-hal yang seperti ini, pada saat kita adalah owner biasa, atau masih di kelasnya UKM, ini kan kita nggak punya sistem nih, nah, kalau orang-orang profesional yang sudah punya sistem, dia tahu nih caranya bagaimana, kan gitu, itu satu, ya itu keuntungannya, atau kita sebagai owner, itu belajar, caranya bagaimana gitu ya, jadi biasanya, karena kalau nggak, nggak mungkin tuh, jadi makanya family business itu kan banyak mengatakan, oh nggak bisa nih, karena nanti resep saya diambil orang, lah, coba aja lihat saya di Sari Usada, saya di Danon, saya di Kolokola, emangnya resepnya itu, saya tahu resepnya apa gitu, kan nggak akan saya anu kan, nggak akan saya keluarkan, kalau saya keluar pun nggak ngerti orang kan gitu ya, nah, karena ada cara-caranya untuk menjaganya, jadi, jangan takut, nah, yang penting itu satu, adalah, kalau orang-orang yang masuk ke daerah-daerah yang sensitif, maka kita harus punya, istilahnya itu, perjanjian kerja yang jelas gitu, nah, salah satu, salah satu yang harus ada di dalam perjanjian kerja itu, adalah soal, yang namanya menjaga kerahasiaan, ya, itu satu, nah, banyak juga orang bilang, loh, tapi Pak, walaupun kita tulis, itu kan bisa aja dia, ya, kita serah Anda, mau Anda tuntut dia atau tidak, itu kemampuan kita, lalu yang kedua, ada caranya lagi, dalam membuat formula itu, seperti misalnya, saya kasih contoh aja, Coca-Cola misalnya, Coca-Cola itu kan, formulanya, sangat terkenal gitu ya, apa ini, rahasianya itu dijaga banget, itu di Atlanta, di sana gitu, tapi bagaimana caranya dia, membuat, jadi, misalnya begini, formula itu, misalnya membuat Coca-Cola itu, saya nggak ingat banget ya, saya lupa, saya sudah lupa, karena udah lama banget, saya dengar di Coca-Cola, jadi misalnya, ada formula A dan formula B, yang harus dicampur, ya, nah, formula A ini, dibuat di tempat lain, formula B dibuat di tempat lain, jadi, jadi, orang yang tahu formula B, nggak tahu formula A, yang A tidak perlu B, nah, waktu membuat Coca-Cola-nya, yang A dan B ini harus dicampur dulu, gitu, ya kan itu, nah, lalu dibuat di pabriknya di Indonesia, nah, di pabrik di Indonesia, dipecah lagi itu, yang formula A dan B, misalnya, dipecah lagi, nah, itu yang dikasih ke pabrik, di, untuk membuat minumannya itu, sehingga orang di pabrik itu, juga hanya mencampur-campur aja, dia nggak tahu isinya apa, kan gitu, dia tidak melihat keseluruhan, proses produksi, betul, betul, jadi istilahnya, boleh aja tahu, jadi misalnya gado-gado lah contohnya, ya, gado-gado apa sih bedanya, ya sayur ya sayur ya, kan semua sayur ya sama, tinggal buat sayurnya, tapi yang, yang membedakan itu misalnya, itu adalah kuahnya, kan gitu, tapi kuahnya apa, tapi kan ada kuahnya kan sama aja, ada kacang, ada ini, dan segala macam, ya oke, tapi mungkin, semuanya, gampang ya tinggal, nah nanti dikasih istilahnya itu, mungkin ada air khusus misalnya, saya nggak tahu itu, air khusus itulah yang dibuat, di tempat yang terpisah, yang nggak ada orang yang tahu misalnya, itu caranya ada lagi, nah sehingga, setiap membuat misalnya, kuahnya gado-gado itu, ya tetap ada formulanya seperti ini, tapi ditambah dengan formula khususnya itu, nggak apa, kalaupun mereka mencuri formula yang umum itu, tapi formula yang khusus itu nggak, itu salah satu caranya, ya, Oke, kita next ke pertanyaan dari Asitia, Pak, para menurut besar, untuk sebuah perusahaan itu, apa saja sebagai bahan pertimbangan kami, untuk mempertimbangkan tim? Ya, kalau kita cerita, kategori yang formal, yang ada di pemerintah, itu kan ada usaha mikro, ya kita ambil dari omsetnya aja dulu, ya usaha mikro itu berarti, kan di bawah 300 juta, omsetnya setahun, setahun 300 juta, berarti sekitar 25 juta sebulan, itu mikro, kalau yang usaha kecil, itu berarti 300 miliar sampai dengan 2,5 miliar setahun, 300 juta ya Pak? ya 300 juta sampai 2,5 miliar setahun ya, itu usaha kecil, usaha menengah itu 2,5 miliar sampai 50 miliar setahun, nah di atas 50 miliar omsetnya, itu dianggap sebagai perusahaan besar, nah besar ini kan nggak ada batasnya, kalau 51 M besar nggak? oh M besar juga, udah keluar dari 50 kan gitu, cuma besar yang paling bawah gitu, besar yang paling bawah, atas, ya atasnya, oh ya, seribu triliun kayak, 20 ribu triliun bisa aja kan gitu ya, nah, kapan? ya itu kembali saya katakan, kapan kita bisa, nah kan kita harus menjaga nih, sebetulnya costnya kita, biayanya kita kan gitu ya, jadi misalnya, kalau kita punya omset 50 miliar nih, setahun, misalnya HPP kita katakan 50%, ya, berarti kan ada 25 miliar ini, nah 25 miliar itu, kita mau untung 10% misalnya, ya, 10%, berarti, tinggal berapa persen lagi, yang bisa untuk biayanya, dan pajak, dan segala macam, berarti kan sekitar, ya, 40%nya kan gitu ya, nah 40% itu, ada biaya marketing di situ, biaya orang, biaya OPEX, biaya segala macam, termasuk pajak, dan segala macam, nah, pertanyaannya, sudah mampu gak kita, dengan segitu, nah, jadi, misalnya tadi itu, kalau misalnya, biaya, katakanlah operasional untuk orangnya itu, 10%, dari 50 miliar, berarti 5 miliar setahun kan gitu, jadi sebulannya, mungkin sekitar 500 juta misalnya, katakanlah 500 juta, nah 500 juta, berapa, itu untuk semuanya, ya, misalnya untuk karyawan kita misalnya, nah, berapa kita mampunya, nah, itu harus dipertimbangkan tentunya, tapi kembali, itu bukan hanya itu aja, seperti yang saya bilang tadi itu, tidak, kan orang, kita harus cari orang, yang profesional, yang tidak lagi mencari hanya sekedar uang, ya, kalau Anda mencari itu, agak sulit Anda nantinya, ya, karena mencari, berapa kita udah valt save, jadi, itu yang harus dicari, ya, oke, oke, next dari, Muhammad Al-Hasib, biasanya bidang-bidang apa yang penting, penting untuk diisi profesional, ya, tergantung kebutuhan kita masing-masing, tapi biasanya yang selalu saya kejar di pertama itu biasanya keuangan itu salah satunya tergantung dari itu keuangan itu menurut saya yang awalnya seperti yang kami lakukan juga dengan haus misalnya haus sudah mulai juga membangun seperti agrinesia karena mimpinya sudah besar walaupun 2 tahun jadi yang pertama sekali kemarin itu waktu saya diskusi dengan Gufron dan kawan-kawan foundernya haus saya bilang ya gak mungkin seperti ini caranya jadi akhirnya pilihan kita adalah supaya biaya kita juga tidak terlalu apa namanya ya tidak terlalu besar makanya kita pilih oh kita perlu direktur keuangan dulu CFO nya Chief Financial Officer yaudah waktu itu kita pilih dulu nah kita dapat nah sekarang kita lagi cari lagi nih orang untuk direktur operasionalnya sedangkan yang lain-lain masih bisa dipegang oleh Gufron dan kawan-kawan gitu jadi pertahap juga sih gak perlu semuanya sedangkan agrinesia kasusnya sudah beda karena mereka sudah cukup lebih lama dia lebih besar dan kebutuhannya lebih besar dan kebutuhannya lebih besar sehingga sekarang ini boleh dikatakan 100% sudah profesional mereka sehingga foundernya sudah tidak perlu lagi sebetulnya terlibat banyak lagi mereka hanya sebagai komisaris seperti Mas Angga dan juga sebagai show order ya paling ikut meeting sebulan sekali atau misalnya kalau mau terlibat juga boleh aja sih ya tapi tidak lagi terlibat secara profesional gitu oke dari Himawan Wima kategori bisnisnya saat ini menengah dan ingin expand market apakah lazim kami hire profesional dengan perjanjian kerja dan sistem yang dihasil karena masih belum mampu untuk menggaji profesional secara tetap ya bagus jadi itu salah satunya cara jadi salah satu cara teman-teman ya tadi kembali jadi misalnya kan gini lah katakanlah misalnya profesional itu dulunya digaji 50 juta sebulan ya katakanlah gini ya di perusahaan lamanya lalu kita hanya mampu sebetulnya membayarnya cuma 10 juta ini kemampuan kita membayarnya ya nah berarti kan ada gap tuh ada 40 juta gapnya sebulan nah tinggal kembali terlihat dikatakan ya apakah mau gak dia misalnya kita misalnya kita kita belikan dia misalnya 10 juta sebulan fix tapi kemudian kita ada bagi hasil misalnya setiap bulannya ada insentif sesuai dengan target gitu sehingga kalau targetnya dapat lebih tinggi ya dia akan dapat lebih banyak kalau targetnya misalnya lebih rendah berarti dia dapat lebih sedikit itu bisa jadi ada insentif bisa juga tambah bonus bisa juga ya ada juga tergantung anda-anda ya bisa juga anda misalnya perhitungkan kalau anda mau berbagi saham itu juga bisa aja kan gitu ya nah jadi ownership ya entah berapa persen entah 1 persen entah 2,5 persen itu gak tau nanti tergantung tentunya nilai dari dari usaha anda sendiri gitu dan mereka mau juga gak mengambil risiko itu jadi ya ini juga penting gitu sebab kalau kalau orang profesional itu punya jiwa entrepreneurship mungkin mereka akan mau gitu nah jadi kalau mereka hanya oh gak bisa saya pokoknya saya digaji aja sekian nah itu tipe-tipe orang yang gak mau ngambil risiko itu berarti kalau saya sih tidak akan ambil orang itu kalau gitu yaudah yuk kerja aja di perusahaan-perusahaan yang besar ngapain kerja disini kan gitu bener-bener tadi poin yang Pak Budisya juga mimpi ya Pak ya jadi ada mimpi besar yang mau kita capai jadi ketika kita ngajak orang lain untuk bergabung itu ada mimpi atau vision yang inspiring gitu ya Pak iya itu harus ada makanya waktu saya ngajak misalnya CEO-nya Indonesia itu mau akhirnya bergabung karena saya suruh gaul dulu sama foundernya kan jadi kita gali dulu saya juga begitu tahun 2017 waktu sebelum kita awalnya saya hanya sebagai dia kan ikut program ya masa enggak sama Rizka ikut program kita lalu karena beliau minta bisa enggak jadi advisor dulu dan segala macam jadi saya awalnya sih hanya sebagai advisor mereka tapi lama-lama kan bergaul nih sama mereka lalu meminta kalau bisa ya lebih dalam lagi lah kerjasamanya jadi saya bilang kalau mau lebih dalam lagi saya harus paham betul anda itu maunya kemana sebab seperti yang saya cerita ya kalau bisnis 1 miliar dengan 1 triliun ya sama aja habis waktu saya jadi kan tapi kalau mimpinya betul-betul besar ya enggak apa-apa hatinya ya bukannya kita sombong ya hatinya waktu kita terbatas juga kan kalau mau bantu satu orang yang 1 triliun atau mungkin seribu orang cuma 1 juta semua ya enggak mungkin yang seribu orang itu karena waktu kita enggak ada gitu nah jadi kita coba ini menjadi inspirasi harapan saya harapan saya bisa coba membesarkan teman-teman ini 1, 2, atau 3, 4, 5 dulu ya betul-betul besar sehingga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan juga sekaligus mudah-mudahan founder-founder ini akhirnya menularkan juga gitu ya itu harapan saya makanya Gufron kan kita ajak juga ada di panel ekspor disini di business ID gitu ya nanti Mas Angga sama Mbak Rizka orangnya juga pemalu banget jadi saya akan ajak juga sharing nantinya dan segala macam oke ini ada pertanyaan dari Zul Karnain Fahmi kami sudah hire beberapa karyawan yang cukup profesional tapi otak konsep dan problem solving masih tetap di kami sebagai owner apakah itu wajar Pak? boleh saja tapi ada pengalaman saya ya Zul kalau orang profesional kalau Anda tidak berikan mereka kepercayaan mereka lama-lama akan memikir nih buat apa saya disini jadi ini harus hati-hati kita jadi kalau kita tetap aja istilahnya itu micromanagement namanya micromanagement semuanya detail kita ikut terlibat lalu kenapa kita harus ada dia udah lah waktu kita habis kemudian biaya kita habis bayarnya lalu mereka hanya sebagai eksekutor eksekutor biasa buat apa gak usah kalau begitu ada mereka nah cuman mulailah berikan delegasi ke mereka minta mereka mencoba berpikir jadi founder owner itu harus bukan cuman sebetulnya menyampaikan mimpinya kira-kira saya mau begini coba minta ke mereka nah kalau mencapai itu apa yang harus kita lakukan nah jadi kita menjadi equal partner namanya sama-sama kita berpikir jangan pokoknya ini yang saya mau anda lakukan nah kalau udah begitu orang profesional akan mikir ya ngapain saya ada disitu jadi hati-hati kalau bisa jangan seperti itu jadi dari kita kita harus juga memberikan mereka kepercayaan dan kesempatan ya pak ya ya dong ya dong ya karena kalau enggak ya kita saya juga begitu kan dengan direksi saya dulu kalau mereka selalu minta petunjuk ke saya gaya gaya orang Indonesia kan banyak gitu minta petunjuk ke bosnya dulu ke CEO-nya saya bilang kalau kalau tiap hari anda minta petunjuk saya ya saya enggak perlu anda kalau gitu ngapain ngapain saya gaji anda ya enggak usah yang penting saya berikan visinya saya berikan direction-nya ya arahannya kemana dan segala macam itu yang penting nah cuman dia tentu tetap harus ada proses makanya ada proses management namanya ya ada perencanaan ya perencanaan buat bersama-sama yuk kita rencanakan sama-sama kita maunya mimpinya kemana lalu setelah perencanaan dibuat baru dibuatkan action plan-nya untuk dieksekusi nah dieksekusi mereka ikut terlibat nah kita memonitor dieksekusi dengan baik atau tidak kita monitor mungkin lewat meeting mingguan dengan KPI-KPI yang kita tentukan misalnya target-targetnya meeting bulanan dan segala macam ada proses yang harus kita bangun nah kemudian setelah itu kita evaluasi sama-sama sama mereka apa yang berjalan dengan baik apa yang tidak kalau tidak kenapa apa yang harus kita perbaiki lalu minta mereka lakukan perbaikan misalnya nah apa yang harus kita lakukan harusnya kan begitu gitu ya jadi kalau tidak ya Anda akan mengerjakan sendiri semuanya buat apa dari pertanyaan dari Paladin Group Pak kalau misalkan dijalanikan oleh profesional sedangkan konsepnya turun apa yang dilakukan dan kita berikan waktu untuk mereka berapa lama Pak ya ini harus kebiasaannya teman-teman juga ya kalau mereka misalnya misalnya seperti contohnya di Agrinesia Group ya dalam kondisi gini kemarin itu turun mereka kan gitu ya tapi begitu turun masa diganti kan gitu ya kan kita lihat dulu turunnya kenapa penyebabnya apa apa yang harus dilakukan gitu ya nah kalau kalau di dalam dalam secara formal misalnya misalnya kalau Anda sudah berdirikan PT misalnya ya kan ada direksi nih yang Anda masukkan dalam aktanya ya nah direksi itu ada masa waktunya 4 tahun atau 5 tahun nah biasanya yang 4 tahun itu harus berjalan dulu itu tentunya tapi Anda harus evaluasi kalau parah parah betul gitu ya dan parahnya itu karena memang mereka gak kompeten Anda boleh aja ganti di tengah jalan gitu ya tapi kalau tidak ya Anda harus berikan kesempatan kenapa bisa saja mereka tidak bisa menjalankan karena Anda tidak memberikan support ke mereka misalnya rencana ini bisa kita lakukan kalau kita investasi tambahan misalnya tapi kalau kita gak investasi tambahan mungkin ini gak bisa dilakukan tapi Anda ngotot nih tanpa investasi harus bisa saya gak mau tahu nyata dia gak bisa lalu gimana kira-kira kan gitu ya jadi gak bisa seperti itu aja gitu jadi tetap harus ada evaluasi ya tapi kalau parah parah atau misalnya kalau ada kejadian-kejadian yang signifikan seperti mereka mencuri korupsi nah itu kalau itu mah begitu ketahuan saya besok saya udah pecat jadi ada ada yang karena performa berarti kita harus review dulu kan mereka kenapa performanya gak bagus apa penyebabnya ya dan segala macam kalau kondisi misalnya seperti covid ini mau bilang apa coba emang Tuhan dia bisa membalikkan keadaan ya mungkin dia bisa sih mungkin mencoba mempertahankan dia sih bisa hidup aja dulu udah bagus kan itu itu jadinya oke Pak Budi sekarang udah jam 8.56 kita nanti lagi harus close sesi ini karena setelah kita udah lanjut mentoring lagi ini iya oke nah mungkin sebelum kita akhirin sesi bisnis Q&A ini mungkin Pak Budi pengen ada menyampaikan statement closing statement ya oke jadi mungkin topik ini masih banyak lagi bisa kita bahas ya mungkin minggu depan bisa kita bahas yang soal bisnis apa yang bagus di tahun 2021 mungkin ya mungkin hari Rabu depannya tapi intinya gini ya kembali saya katakan anda harus menjadi entrepreneur yang profesional jadi pertama adalah anda sebagai entrepreneur harus belajar tingkatkan pengetahuan pengalaman anda secara profesional dan lihatlah bisnis itu secara komprehensif bukan sepotong sepotong nah bukan hanya soal jualan 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 jadi jualan penting tapi banyak lagi yang penting Mbak Yuyun mengatakan ya kadang-kadang jualan-jualan tapi quality gak dijaga ya akhirnya gak tahan lama oke jadi itu satu lalu yang kedua bertahap anda harus membangun fondasi dan tim anda sesuai dengan pertumbuhan dari bisnis anda ya tidak cepat-cepat juga sih sesuai dengan kemampuan baik kemampuan keuangan tapi pertumbuhan dari bisnis anda tapi ingat bahwa membangun tim kalau anda mengambil orang-orang dari luar yang sudah profesional anda harus punya kriteria apa yang anda butuhkan untuk orang itu yang cocok itu apa dan bangunlah orang bangunlah tim itu sesuai dengan kebutuhan anda tidak harus semuanya ya yang mana yang paling penting dulu mungkin itu tapi carilah yang sesuai mencarinya dari mana ya dari network anda dari referensi dari rekomendasi dan segala macam itu bisa itu bisa dilakukan ya nah kemudian apalagi yang harus anda lakukan nah bangunlah mimpi anda bangunlah rencana jangka panjang anda karena orang-orang profesional ini mau tahu gitu ya kalau anda gak punya anda rekrut mereka apa rencana bapak maunya apa oh pokoknya saya mau makan besok aja ya kalau gitu ngapain saya mau kerja tempat anda ya kan gitu nah karena mereka pengen itu nah jualah mimpi itu jualah visi anda jualah apa ya kekeluargaan anda dan segala macam betul nah kemudian carilah cara-cara yang kreatif untuk bisa membuat mereka tertarik ya tidak harus melulu soal uang yang mereka dan juga cari orang yang memang tidak melulu mencari uang gitu sebab kalau mereka mencari uang aja nah itu jadi report sendiri nantinya anda ya oke jadi mungkin yang terakhir adalah ya kembali saya katakan tadi itu adalah bahwa saya bisnis ini kalau anda ingin besar ya bangunlah bisnis yang nantinya mempunyai fondasi dan sistem yang kuat sehingga nanti suatu saat kalau anda tidak ingin terlibat lagi di bisnis itu bisnis ini sudah bisa berjalan dengan sendirinya anda tinggal memonitor mevaluasi dan menikmati hasil anda saya rasa mungkin itu penutupnya Melissa oke thank you Pak Budi thank you business partners teman-teman yang tadi belum join dari awal bisa lihat di IGTV itu kita ada simpan rekamannya jadi teman-teman bisa akses juga alright terima kasih Marisa ya sampai ketemu teman-teman semuanya Assalamualaikum jangan terima daftar untuk bisnis Yotok Sabtu ini betul ya jangan lupa ya mas Wicaksono nih thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati